Salah satu agenda kegiatan rutin yang dilakukan dalam puncak peringatan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Merauke, yakni ziarah dan tambur bunga di Taman Makam Pahlawan Trikora. Untuk tahun 2018 ini, prosesi ziarah dilaksanakan pada hari Jumat, 17 Agustus, seusai ibadah sulat Jumat, dipimpin Wakil Bupati Merauke, Sular Sol SE. Mengingat Bupati Merauke memimpin upacara penurunan bendera di Distrik Tanah Miring. Prosesi ziarah turut dihadiri Kas Rem 174 ATW, Kolonel Cavaleri Ketut Adi Swasta Putra SEMM, beserta para Kasih Rem 174 ATW, Dandim 1707 Merauke, Letkol Infantri, Heri Kristianto SE, Kapolres Merauke AKBB Bahara Marpaung SH, Kepala Kejaksaan Negeri Merauke Lukas Alexander Sinuraya SHMH, Kepala Seksi Operasi Lanut, Juhanis Abraham Dimara Merauke, Mayor Tekranta, Asisten 1 Setda Bidang Pemerintahan, Sunario Esos, serta para pimpinan SKPD dalam lingkup pemerintah Kabupaten Merauke. Kegiatan ziarah yang merupakan agenda lanjutan, seusai pelaksanaan upacara pengibaran bendera, diawali dengan upacara singkat dan mengheningkan cipta, untuk kemudian dilanjutkan prosesi tabur bunga berlangsung dengan hikmat, untuk mengenang dan menghargai jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur demi memperjuangkan kemerdekaan yang kita nikmati saat ini. Seusai itu, rombongan Wakil Bupati kemudian melanjutkan agenda kunjungan ke lapas, guna pemberian remisi 17 Agustus.